Intro Yo what's up Bootsiru Mania dimanapun anda berada Ketemu lagi sama gua Fajar, kapten kalian di channel Bootsiru Gimana kabar kalian semuanya? Masih pada suka olahraga kan? Buat kalian yang gak suka olahraga silahkan dimulai olahraga Karena olahraga akan membuat tubuh kalian menjadi sehat selalu Ya, ini adalah video pertama gua yang gua upload setelah lebaran Dan gua mau ngucapin minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin Gua mau ngucapin selamat hari raya idul fitri 1442 hijriah Semoga di bulan ini kita bisa menjadi kembali fitri Dan amalan puasa kita kemarin diterima oleh Allah SWT Amin Nah, kali ini gua ingin berbagi kepada kalian semuanya Tentang tips ataupun cara merawat sepatu sepak bola Ataupun sepatu putsal yang uppernya itu bahannya kulit Kenapa gua memutuskan untuk membuat video seperti ini? Karena banyak banget kasus yang gua temui di lapangan Ataupun orang-orang yang laporan ke gua melalui DM Gua melihat disitu banyak banget sepatu sepak bola Ataupun sepatu putsal yang bahan uppernya itu adalah kulit Itu mengalami masalah Contohnya seperti uppernya yang keras Dan juga uppernya yang mudah banget buat pecah-pecah Serta uppernya yang sudah tidak elastis lagi Nah, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena tidak adanya perawatan khusus Ataupun perlakuan khusus dari pemiliknya terhadap sepatu sepak bola Yang uppernya itu bahannya adalah kulit Karena kita tahu sendiri bahan upper kulit itu beda banget sama upper sintetis Kalau bahan upper kulit ini sensitif banget kalau menurut gua pribadi ya Karena upper kulit itu mudah banget buat ngejamur Mudah banget buat retak Dan bahkan mudah banget warnanya itu pudar So, video ini adalah solusi buat kalian semuanya Yang mengalami masalah seperti yang gua ceritakan tadi Sebelum kita masuk ke tips dan cara yang akan gua sampaikan di video kali ini Buat kalian yang baru gabung ke channel Boots Hero Silahkan klik tombol subscribe sekarang juga Karena di channel Boots Hero adalah channel yang menyenangkan Untuk membahas tentang sepatu sepak bola ataupun sepatu putsal Di channel Boots Hero juga sering membagikan tips dan trik tentang dunia persepatuan Contohnya seperti di video ini Jadi buat kalian semua yang baru gabung ke channel Boots Hero Gak akan rugi kalau kalian klik tombol subscribe sekarang juga Ya, langsung aja di subscribe sekarang juga ya Oke, langsung aja kita ke inti videonya Jadi secara umum ada 2 cara yang gua lakukan untuk merawat sepatu sepak bola Ataupun sepatu putsal gua yang upper-nya itu berbahan kulit Yang pertama yaitu membersihkan ataupun mencuci sepatu yang udah gua pakai Nah, hal ini tuh penting banget teman-teman Karena sepatu bola ataupun sepatu putsal yang udah dipakai buat main Itu biasanya kan kotor Nah, kotoran-kotoran itu mungkin gak kelihatan di mata kalian Tapi sepatu kalian itu merasakan kotoran-kotoran tersebut Alangkah lebih baiknya, jika sepatu kalian gak terlalu kotor Kalian lap saja sepatunya Boleh kalian menggunakan lap basah ataupun lap kering Lap kering untuk memastikan tidak ada debu-debu yang menempel Kalau lap basah untuk memastikan tidak ada kotoran-kotoran yang menempel pada sepatu tersebut Nah, kalau misalnya sepatu bola Biasanya kalau dipakai di lapangan yang becek Itu lebih baik kalian cuci saja Nah, untuk cara nyucinya sendiri gimana? Kalian bisa lihat di video gua Cara mencuci sepatu sepak bola yang baik dan benar Kalian bisa lakukan cara mencuci seperti yang gua paparkan Ataupun kalau kalian punya cara sendiri Silahkan dilakukan Yang penting posisi sepatu kalian itu harus bersih Kemudian yang kedua itu perhatikan cara penyimpanannya Kebanyakan orang menyimpan sepatu kulit mereka itu ya disimpen-simpen saja gitu Bahkan disimpen di tempat yang tertutup Dan itu bisa menyebabkan jamur Nah, disini gua sarankan buat kalian semuanya Nyimpannya itu ditaruh di tempat yang terbuka Atau yang sirkulasi udaranya itu cukup lah ya teman-teman Dan kemudian gua rekomendasikan ke kalian semuanya Untuk menggunakan yang namanya balsam kulit sepatu Seperti kalau kalian beli di toko-toko Di S Hardware dan lain-lain Itu kalian bisa beli yang namanya Ming Oil Sebenernya gak cuma Ming Oil ya teman-teman Ada banyak banget merek di luar sana Selain Ming Oil Yang diperuntukkan untuk merawat kulit sepatu Nah, kalau disini gua pakai yang namanya Leader Balsam Dan ini bukan promosi Gua gak mempromosikan ini sama sekali Gua cuma mau ngasih tau intinya Kalau kalian nyimpen sepatu kulit Kalian pastikan menggunakan yang namanya Balsam ini Supaya apa? Supaya kalian itu menjaga tekstur dari kulit sepatu kalian Dengan menggunakan Balsam sepatu Maka tekstur dari upper kalian itu akan terjaga Upper sepatu kalian yang berbahan dasar kulit Itu gak akan mudah untuk retak Teksturnya tetap lembut Dan warnanya tidak akan cepat untuk pudar Bisa kalian langsung lihat aja ya Caranya sebenernya gampang banget teman-teman Kalian bisa gunakan yang namanya aplikatornya Bentuknya kayak busa Tapi kalau gua disini pakai telunjuk aja teman-teman Karena lebih gampang, lebih simpel gitu Dan gua gak perlu repot-repot nyimpen busanya Tinggal dioles aja teman-teman Di bagian uppernya sini Terutama di bagian frame-nya ya Pokoknya kalian oles di bagian yang bahannya itu adalah kulit Nah seperti ini gak perlu banyak-banyak Yang penting bisa teroleskan dengan merata Nah bisa dilihat bahwa ini Mungkin kelihatan Ini yang udah diolesin pakai Balsam sepatu Dan ini yang belum diolesin pakai Balsam sepatu Jadi kelihatan banget perbedaannya Dan kalau misalnya kalian Menggunakan Balsam sepatu ini secara rutin Untuk menyimpan sepatu kalian Gua yakin sepatu kalian akan menjadi lebih awet So menurut gua itu aja video yang bisa gua bagikan kepada kalian semuanya Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya Dan jika kalian suka dengan video seperti ini Silahkan klik like Komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun Share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat Silahkan subscribe channel Bootsiro Dan nyalakan notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Bootsiro Terakhir pesen dari Kapten Main sepak bola gak usah barbar Dan tetap cintai sepak bola Indonesia ya Sampai jumpa